Unil masih ditabek patah Sumatera Barat nih Sekarang kita belah buah kolang kaling dulu yuk Bareng Hikmah, Suci dan Nadia Come on Kolang kaling yang baru dibelah ini masih keras Supaya menjadi kenyal dan putih prosesnya panjang Bagi para penggemar es campur Pasti tahu dong dengan kolang kaling Minum es campur kurang lengkap Tanpa kolang kaling yang kenyal dan menyegarkan ini Tapi kalau kolang kalingnya dibuat kerupuk Wah pasti belum banyak yang tahu kan Kali ini Unil mau mengajak teman-teman Melihat pembuatan kerupuk kolang kaling Ada warna merah, hijau Pakai pewarna alami loh Dijamin aman dan sehat Nah kita mulai dari panen buah arennya dulu yuk Yap, kolang kaling berasal dari buah pohon aren Yaitu jenis tanaman palem-paleman Yang mempunyai nama ilmiah Arenga Pinata Meril Wih padani sudah menyiapkan tali temalinya tuh Tali sepanjang 5 meter ini Fungsinya untuk menurunkan buah aren dari atas pohon Buah aren bergerombol seperti buah kelapa sawit Dengan berat pertandan bisa sampai 5 kilogram Jadi biar tidak bolak-balik turunkan pakai tali ya Ah akhirnya dapat juga buah kolang kalingnya Asik bisa buat kerupuk nih Hayo, bawa apaan tuh Niel Wah, pasti buat embol ya Niel Eh Asik Makasih ya Niel Bukan, Bul Aduh, sudah capek-capek manjat pohon Kok direbut sih buah kolang kalingnya Eh, balikin dong, Bul Hah? Kolang kaling? Wah, pas banget dong Embol lagi pengen es campur nih Niel Ampun si, Bul Main rebut aja Bul, balikin dong Awalnya pohon aren adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan-hutan tropis Tapi karena banyak manfaatnya Pohon ini kemudian dibudidayakan Bunga aren bisa menghasilkan air gula untuk bahan gula aren Lalu ijuknya bisa digunakan untuk bahan atap rumah Nah, kalau buahnya bisa untuk kolang kaling deh Berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di daerah pantai Pohon aren ini lebih banyak tumbuh di dataran tinggi Sekitar 500 hingga 800 meter di atas permukaan laut Oke, kita rebus buah aren nih yuk Merebusnya lumayan lama nih Sampai 4 jam Tujuannya untuk menghilangkan getah buah aren Getah buah aren ternyata mengandung racun loh Kalau sampai terkena kulit bisa melepu dan hangus Hih, serem banget ya Setelah direbus buah aren akan berubah warna menjadi hijau gelap Isi buah aren inilah yang kita kenal sebagai kolang kaling Kolang kaling yang baik tidak berlendir Rasanya tawar dan tidak beraroma asam Selanjutnya rendam kolang kaling selama 4 jam Agar lebih kenyal dan warnanya jadi putih transparan Aduh, gatel semua nih badan embul Kenapa ya? Aduh Kenapa embul? Kok nengar gemir gitu? Gara-gara kolang kaling kamu nih nyil Badan embul jadi gatel semua Pasti kamu kasih jebakan rawe ya? Ayo ngaku Yee, embul sih main rebut aja Pasti kena getah buah kolang kaling tuh Getah kolang kaling kan ada asam oksalatnya embul Jadi harus direbus dulu sebelum dikupas Hah? Salat? Emang makan salat bisa bikin gatel nyil? Aduh, bukan salat embul Bentar deh unyil jelasin Nah sekarang kita beli obat gatel dulu tuh buat kulitnya embul Ayo Langsung saja yuk kita buat kerupuk kolang kalingnya Pertama kita haluskan kolang kaling Setelah itu tambahkan bumbu-bumbu Seperti daun jeruk purut, daun kunyit, dan rempah-rempah lainnya Ayo tupain Jangan lupa tambahkan tepung tapioca Supaya adonan makin kenyal dan mudah dibentuk Oke, sekarang masukkan adonan ke dalam plastik Lalu bentuk menggunakan sendok Wah, ternyata bisa diwarnai juga loh Ada warna merah dengan pewarna buah naga Dan warna hijau dari daun pandan Jadi makin menarik kan Kukus adonan kerupuk selama kurang lebih 5 menit Setelah itu jemur sampai kering Selama 1 sampai 2 hari Oke deh, kerupuk kolang kalingnya sudah siap digoreng nih Eh, apinya jangan terlalu besar ya Supaya matangnya merata dan lebih renyah Gampang kan buatnya Kemas segera kerupuknya ya Biar tetap renyah dan gak melempem Buat yang mau beli, harganya murah meriah kok Cuma 5 ribu rupiah perkemasannya Kolang kaling kaya protein, karbohidrat, serta mineral-mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan fosfor Jadi olahan kolang kaling seperti kerupuk ini bisa menjadi jajanan sehat untuk anak-anak loh Gimana, Mbul? Enak gak kerupuknya? Iya, Nyil, crunchy banget Ternyata kolang kaling gak cuma bikin gatel-gatel aja, Nyil Tapi enak dimakan juga Makanya, Mbul, lain kali jangan suka main rebut punya orang aja Iya, Nyil, iya Jatuh deh kerupuk, Mbul Yah, jangan dong, Mbul Itu kan punya U, Nyil Eh, balikin dong, Mbul Halah, jadi orang pelit banget sih, Nyil Kamu kan bisa bikin kerupuk lagi nanti Aduh, dasar nih, Mbul, tukang rebut Awas ya kalau kena batunya lagi Ah